Tadikan kami Insan di dunia Dan seisinya Yang ada dan tiada Atas kehendakmu Maka jadual Padamu ku serahkan Padamu ku pasrahkan Padamu ku bersujud Hanya padamu ya ilahi Padamu ku pasrahkan Padamu ku pasrahkan Paji Padamu ku pasrahkan dan meninji dan pergi jalan-jalan. Tuh lo tanya tuh Ustadz lo. Ngirim orang gak pernah bener. Ngedaratinnya gak pernah mulus. Senaknya sendiri. Ntar kalau kita dikirim terus nyangsang ke Monas. Turunnya gimana turunnya. Sekarang sih enggak Pak Haji. Programnya sudah diperbaiki. Lo dulu juga ngomong kayak begitu. Udah bagus Pak Haji, bagus, mulus. Buktinya lo kirim gue ke atas perahu. Bagus kagak nyebur ke laut. Kalo ke laut dimakan ikan gue. Kali ini bener Pak Haji. Percaya deh. Coba aja. Ya Pak Haji ya. Orang Haji ya. Ya. Kali ini aja. Besok Haji gak usah deh. Sendirian sendirian aja deh. Ya. Orang Haji. Ya Pak Haji ya. Orang Haji. Ya, 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 ya. Nenek lo aja si Romlah dulu. Minta apa-apa yang gak buat rutin. Nenek lo dulu gue turut ya. Siap ya. Ya, dari tadi gue udah siap. Lo aja yang lelet. Pak Haji kok sukanya marah-marah mulut sih. Ya, bagaimana kagak marah-marah dari tadi. Ngomongnya siap-siap-siap mulut. Ini kapan jalannya nih. Pak Haji gimana sih? Tadi ragu-ragu. Sekarang minta buru-buru. Sabar dong Pak Haji. Gue sabar dan sabar. Cuma tentang kuluh gue nih lemes. Gemeter kalau kelamaan berdiri. Gue telap sahur tadi. Sudah, sudah. Sekarang siap ya. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Lo serius nih, Din? Kan saya sudah bilang siap. Pegangan, pegangan. Ternasal. Erna. Kamu jangan buka-buka horde yang begitu dong. Nanti orang-orang pada tahu kalau kita ada di rumah. Tapi Orna bosan, Ma. Terus-terusan ngumpet seperti ini. Emangnya gak ada cara lain untuk minta dari para penagih hutang itu, Ma. Dengan cara apa lagi, Erna? Sebelum hutang itu lunas, mereka akan datang dan datang lagi. Huh? Ma, kenapa Papa belum kirim uang juga ya, Ma? Sudah dua bulan ini gak ada kabarnya. Ya, entahlah. Tempat kerja Papamu yang sekarang sangat jauh dari kota. Mungkin juga gajinya habis untuk menutupi biaya hidup di sana. Sebenarnya, Ma. Yang Erna khawatirkan keselamatan kita. Karena sudah beberapa bulan ini kita hanya tinggal berdua. Bagaimana kalau perampok datang, Ma? Selamat siang! Permisi! Permisi! Selamat siang! Ya Allah! Tolong melindungi kami, Ya Allah! Ma, tenang, Ma, tenang. Erna hubungi polisi ya, Ma. Erna, jangan, Erna, jangan! Loh, Ma, kok tuh larit, Ma? Tadi itu Mama mau bilang, sudah tiga bulan kita tidak bayar telepon. Oh? Aku yakin pasti di dalam, sih. Apa mesti dilempar pakai batu supaya keluar? Mah, gawat, Ma. Orangnya masih nunggu ini luar. Ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Alhamdulillah. Begitu dong, Din. Sekali-sekali gue mendarat di kasur. Madulah, apa? Ada seorang orang di kamar. Tapi, entah dulu, Dan, 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 nih. Kayaknya, nih, ke kamar cewek, nih. Iya. Bonya lain sama kamar baju. Belumlah, Nek, gue, loh. Tapi, iya juga, sih. Jangan, Nek, Jangan. Jangan, Jangan. Kamarnya Tante Desi Ratna Sari. Eh, eh, lu mau ke mana, Nek? Lu kasih dulu yang tua, Anjalan. Yang muda, belakangan. Tuhan tahu, etika dikit kenapa, sih? Besa-besea, ke gua dulu, ba, ibu. Terakhir, Ayo. Ayo, 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 Ayo. Bisa-bisa, ke-bisa. Bisa-bisa, ke-bisa. Bisa-bisa. Bisa-bisa, ke-bisa. Bisa-bisa, ke-bisa. Bisa-bisa, ke-bisa. Ah! Tolong! Tolong! Apa? Tolong! Ini rewan yang tidak bisa melakukan ya? Dasar gak tau malu ngerampak di rumahnya sama bawah anak kecil! Baik! Tolong! Maksudnya saya yang minta tolong, kenapa bisa dibukulin eh? Stop! Stop! Kalau muka jangan kepalanya dong, kakinya kalau mau. Kaki gue lagi encok! Aduh! Tempat tidur saya kalau diajak-anjak sih! Ibu-ibu, ini Pak Haji Husin, bukan perampok. Haji Husin? Haji Husin siapa? Saya gak kenal! Haji boongan kali, Ma! Loh! Benar! Ini Pak Haji Husin asli! Dia udah tiga kali naik ke Haji loh! Tapi kenapa serah naik ke tempat tidur saya? Permisi! Sepada permisi, selamat siang! Erna, kita sudah dikepung! Tenang, Ma! Tenang! Tos! Kalian ada di tempat atau saya akan bunuh dia sabu ini! Pakai sabu mana bisa mati! Pakai golong! Ya, lu lagi cari penyakit! Tiapkah perempuk cilik? Awas ya! Eh, ibu-ibu! Jangan! Jangan! Ya, dikunci! Niat saya baik, Bu! Bu! Pak! Saya ini orang baik-baik! Perjumlah, Pak Ji! Gak ada orang yang bakal percaya! Masa orang baik-baik datengnya bisa langsung masuk ke kamar? Ini gara-gara ustadz tau nih! Si Adin! Din! Lo gimana sih? Sabar, Pak Ji! Kita cari akal! Biar bagaimanapun, ibu itu memang harus ditolong! Ih, yang perlu ditolong tuh gue! Lo kan lihat sendiri, gue tadi dikebukin kayak maling nyemuran! Seneng lo lihat gue begitu! Maaf, Pak Ji! Saya gak nyangka kejadiannya bakal sejauh itu! Sudah, jangan ngomong deh lo! Supada! 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 Selamat siang! Ma, gimana ini Ma? Aduh, apa juga gak tau! Aduh! Aduh! Mama kabar tinggal-tinggal pergi sama Papa kamu! Saya yakin! Tadi saya lihat bayangan di dalam! Apa perlu didobrak? Hah? Oh! Tolong, tolong! Buka pintunya, Pak! Tadi bukan saya yang ngunci! Bukan saya dikunciin disini, Mama! Sekarang Bapak aku haji deh! Bapak merampok apa bukan? Menurut lo gimana, Dan? Ya bisa ya, bisa enggak! Nah, itu artinya cuma masalah kepercayaan aja tuh! Kalau ibu-ibu percaya saya ini rampok, artinya saya rampok! Tapi kalau ibu-ibu percaya saya ini haji, saya haji! Saya nggak percaya! Iya! Pasti Bapak komplotan merampok itu kan? Hah? Pak! Pak Haji! Bapak haji kan? Pak tolong, Pak! Di luar ada yang mau merampok rumah saya, Pak! Kak, tolong ya, Pak ya! Ya, 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 ya! Baru ngalamin aku, akhirnya! Habis dikebukin, dimintain tolong! Bentar lo! Di depan atau di belakang? Aduh, di depan, Pak! Di depan! Di sana, Pak! Di depan mana? Ya, di sana, Pak! Tuh! Astagfirullahaladzim! Salah saya apa, Bu? Saya kan orang baik-baik! Oi, Mak! Untung ente cuma kepentok tangan kursi! Coba kalau di sana ada tombak amai bambu runcing! Bisa jadi sate dong! Lo jangan ngomong sembarang! Masa orang kayak begitu di sate? Jem berapa batangnya? Dagingnya alot! Siapa yang mau makan sate orang? Eh! Ma, jangan dimasukin di hati, Ma! Lo mana kecil! Maafkan kami, Pak! Ma kami sangat ketakutan! Soalnya, kami pikir Bapak adalah perampok! Hehehe, soalnya... Saya om kastar sih! Pakai gedar-gedar pintu segala! Oh, itu sudah pembawaan saya! Mungkin karena saya kerja di hutan! Ngomong-ngomong, Pak ente! Maksudnya ngapain kemari? Nama saya Ucok, Pak! Saya teman baik, Pak Heri! Oh! Pak Heri tidak bisa pulang kesini karena dalam beberapa bulan ini, pekerjaan di perusahaan kami sangat berat! Kami sedang membangun sebuah desa kecil yang terkena bencana alam! Dan lokasinya kebetulan sangat jauh dari segala-galanya, Pak! Jadi, Pak Heri tidak bisa pulang dan dia memberikan kuasa kepada saya untuk mengambil uang gajinya! Oh... Ini... Kebetulan saya pulang ke kota ini dan ini titipan dari Pak Heri, Bu! Ibu! Saya ini anaknya! Emangnya tampak saya tua apa? Oh, maaf! Bu, ini titipan dari Pak Heri! Terima kasih, Pak! Tapi... Tapi... Sebentar, Pak! Saya mau bicara sebentar saja, Pak! Saya mau tanya, Pak! Bagaimana kabarnya Pak Heri? Oh! Alhamdulillah, Bu! Baik-baik saja! Begini, Pak! Aduh... Saya bantuin ya, Bu! Saya bantuin ya! Ya, ya! Begini, Cok! Maksudnya, Ibu Heri nih... Di sana kan Pak Heri udah lama! Nah... Ape Pak Heri di sana udah... Maksudnya begini, Cok! Maksudnya, Ape di sana, Pak Heri di tempat kerjanya di sana kan jauh dari mana-mana! Di sana kan lama! Nah, Ape dia udah... Udah punya bini muda belum? Oh, kalau soal itu... Ibu tidak usah khawatir! Pak Heri tetap mencinta ibu! Dan dia tidak pernah terpikat dengan wanita-wanita lain! Syukurlah kalau begitu! Alhamdulillah! Saya telah berburuk sangka, Pak, terhadap suami saya! Tapi tadi ibu pun berburuk sangka sama saya! Masa saya di sangka perambok! Bang Ucok! Atas nama keluarga Pak Heri! Kau minta maaf ya, Pak! Ya! Alhamdulillah! Jadi udah beres! Kita di sini semua terhindar dari yang namanya buruk sangka! Ini asal tahu aja ya! Asal tahu aja! Buruk sangka itu sudah menuju ke fitnah! Dan ini urusan gue yang ngomong bukan elu! Dan juga udah diajarin sama Ula Ustadz! Emang lo Faji doang yang bisa! Wuuuuh! Faji so tahu! Bapak! 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 Itu dong yang mau ditanyain, Paji! Wah! Loh sejelas lo ngomong seenaknya! Paji! Paji! Lo jangan ikut campur! Diem lo! Ini urusan lo laki! Musil diselesaikan secara jantan! Nah! Itu artinya lo udah buruk sangka sama ibu Heri! Ya paling kagak pikiran lo kan udah kesitu! Memang asalah! Zidan kan gak sengaja ke bikin kesana, Paji! Zidan? Paji? Bentar-bentar, Pak Ustadz! Ustadz yang ikut campur! Terus-terus bagaimana, Paji? Nah! Lo mustinya kan biarin gue ngomong sampe abis! Lo tuh masih kecil, Dan! Anak kecil! Lo tuh belum pantas ngurusin rumah tangga orang lain! Kecil-gede kan sama aja, Paji! Boleh ngomong! Nama juga demonstrasi! Demonstrasi! Oh! Demokrasi! Ini Ustadz lo musti belajar lagi! Dia mau kerasi nih kalo begini! Din! Kalo lo kata sementer apa sama ibu, lo jangan kurung gue dong! Din! Lo jangan kayaknya kecil deh! Jangan kolokan begini! Gue kan temen nih! Din! Anak ajedings! Ustadz! Ustadz! Bukain nih! Ditor mo dibukул sama whistle! ayin ayolah 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 halang Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. posts 별 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton